Selamat pagi dan selamat hari sobat buat kita semua Tajuk kita mission kita pada sobat ini Nasi untuk Tuhan Sunan Mengenai Amos Jacob yang berumur 49 tahun Bapak meletakkan nasi putih yang ditaburi dengan minyak kawit merah Di atas pinggan putih Ayam rebus diletakkan di atas nasi Kemudian Bapak berjalan membawa nasi dan ayam itu ke sungai besar Yang terletak 45 minit dari kampung halamannya Sian di Liberia Dia tidak pergi sendirian Bersama-sama dengannya adalah 10 orang penduduk kampung Masing-masing membawa piring putih dengan nasi dan ayam rebus Sementara berjalan Lelaki dan wanita menyanyikan lagu tradisional Mereka menyanyi yang bermaksud dalam bahasa orang asli bahasa Berkata tak berkata tak berkata tak Mereka menyanyi Bapak berkata tak berkata tak berkata tak berkata Kata Bapak Tetapi ingatlah untuk tinggalkan sedikit makanan di atas pinggan Bapak Bapak dan penduduk kampung memakan nasi dan ayam itu Apabila hanya sedikit yang tinggal Penduduk kampung berdiri dalam barisan ke tepi sungai Di bahagian depan barisan ayah berkata kepada sungai Kami datang untuk memohon berkat Katanya Dia mengambil nasi dan ayam yang tersisa di pingganya Dan melemparkannya ke dalam sungai Bapak memberi isyarat untuk orang seterusnya Untuk maju mengambil guliran Orang kampung itu juga mengatakan hal yang sama kepada sungai Dan melontarkan nasi dan ayam Selepas setiap orang mengambil guliran Penduduk kampung itu berpegangan tangan dalam bulatan Dan Bapak berdiri di tempat Adakah Anda mempunyai Tuhan yang lain yang boleh memberkati Anda selain Tuhan sungai kita? Katanya Tidak ada Orang-orang kampung menjari Kumpulan itu kembali ke kampung Pada suatu hari Bapak bekerja di pelabuhan di ibu kota Liberia, Montrovia Ketika dia menerima panggilan telepon dari seorang sahabat di kampung Yang tahu mengenai penyembahnya yang setia terhadap Tuhan sungai Saya mempunyai berita baik Kata rakannya Kata rakannya Wild Helbig Ada Tuhan yang baru baliklah ke kampung Bapak kembali ke kampung Dia mengetahui bahwa Wild telah dibaptiskan ke dalam gereja Seventh Way Adventist Setelah belajar tentang Tuhan oleh Rudolf Helbig Perintis Misioneris Jerman Wild bahkan menggunakan nama akhir misioneris tersebut Helbig Sekarang Wild mahu memberikan pelajaran Alkitab kepada Bapak Dalam beberapa bulan berikutnya Bapak belajar tentang Tuhan yang tinggal di syurga Dan tidak memerlukan beras untuk menjawab doa Dia dibaptiskan Bapak yang nama penuhnya adalah Joe S. Jacobs Menjadi pastor Adventist dan mempunyai 12 orang anak Salah seorang daripada mereka Amos P. Jacobs Anak tertua yang ketiga juga menjadi pendeta Dia suka menceritakan kisah tentang bagaimana Bapaknya menemukan Tuhan yang sebenar Bapak meninggalkan Tuhan sungai dan memihak pada Tuhan yang hidup Kata Amos yang berusia 49 tahun Itu adalah satu perubahan besar untuk kehidupan yang lebih baik Sebahagian daripada persembahan sabat ke-13 Quartel ini akan membantu membina sebuah sekolah tadika hingga darjah 6 Di Bushanan, Liberia Untuk menggantikan sekolah yang berusia dalam kurang saudara Liberia pada tahun 1992 Bushanan yang terluka perhampiran dengan sepung halaman Bapak Adalah tempat kelahiran Jeja Adventist di Liberia Dan tempat di mana Missionary Adventist pertama Rudolf Helbig dari Jerman Menanam gereja pertama selepas kedatangannya pada tahun 1925 Manakala Bapak meninggal pada tahun 2011 Pada usia 74 tahun Sekian saja bacaan Syirta Mission Kadang-kadang kita pada sebab ini Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya